Halo guys apa kabar jadi sekarang kita akan bahas soal homonculus jadi Mari kita mulai guys tapi sebelum kalian nonton videonya jangan lupa di subscribe dulu guys jangan lupa di subscribe jangan lupa wampir ke channel guys Oke sekarang yang ada di samping kita adalah homonculus ini namanya homonculus S di levelnya 150 nanti kita akan bahas dia homonculus S lanjutan dari homonculus biasa yang biasa kalian lihat tadi kelas alchemis jadi sekarang kita akan coba ganti dari tipe jadi aku mau ganti yang ini adalah dieter Oke ini adalah dieter guys dieter dieter dan mungkin aku bakal ganti-ganti dia dengan tipe yang lain jadi sekarang aku bakal delete si dieter ini guys nanti aku bakal contohin lagi Bagaimana cara membuat homonculus S Oke kita delete aja setelah kita kita delete selanjutnya adalah kita harus mencari embryo karena kita nggak punya embryo makanya Mari kita delete dulu Oke di delete nggak bisa di restore lagi guys jadi hati-hati kalau mau delete Oke jadi udah nggak ada kita nggak udah nggak punya homonculus jadi langkah selanjutnya adalah untuk membuat embryo membuat embryo Oke sekarang kita di Aldebaran guys disini tempatnya orang yang jual bahan bahan buat membuat embryo kayaknya disini nih kayaknya kalau nggak salah Oke ketemu tempatnya di kiri bawah guys kalian bisa lihat di minimapnya kiri bawah di bangunan ini Oke kita masuk aja ya dan kayaknya kita butuh material sebentar di material seller ya 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 Oke bentar kita butuh glass tube mending kita coba 10 dulu guys terus sit of life juga kita butuh 10 morning view of irdrassil 10 guys di kita ratain 10 kita rencana bikin 10 Mbryo Oke di nbc ini kita membeli 3 bahan disini kita masih butuh 2 bahan lagi medicine bowl Oke medicine bowl kita bisa beli di guild dealer nbc yang ini Kita beli 10 coba 10 oke Satu bahan terakhir Yang kita butuh guys Buku disini Yang ini guys Podcast production manual Kita bisa beli disini Motion creation guide Disini kita beli Kayaknya ini 50 ribu 100 ribu Jadi kalian siapkan duit 100 ribu Buat beli buku ini guys Oke Sekarang kita punya Kita coba bikin Create embryo Dengan cara ini Farmasi prepare potion Oke kita bisa bikin embryo guys Kita masukin barangnya Kesini Ini satu Oh gitu Oke Dan bisa gagal juga guys Jadi mungkin karena Dex dan luck kita kecil Mungkin kita bakal banyak gagal Tapi kita punya stok 10 Jadi Ya udah 4 Lumayan 5 Oke Oke Kita punya 7 embryo guys Oke langkah selanjutnya Setelah kita punya embryo Kita Call homonculus Kayaknya Call homonculus Skill yang ini guys Skill di Bioethic Jadi intinya Jadi intinya Buat kalian yang mau punya Namanya Homonculus Kalian harus punya skill ini dulu Bioethic Terus Call homonculus Ini pokoknya Satu Satu set Ini kalian harus naikin semua Oke Oke Sekarang kita coba Call homonculus Nah Kita punya filir Sekarang guys Ini adalah Homonculus yang aku cari Jadi Homonculus yang aku insert Jadi embryo sisanya Bakal aku simpen Oke Ini triknya Triknya guys Kalian Harus Melevelingkan Filir ini Atau homonculus ini Level Dengan level mentok Di level yang 99 Intimesi Ini harus loyal Intinya Kalau kalian mau Homon Pertama Tugas kalian harus itu dulu Level 99 Intimesi loyal Oke Cara naikkan intimasi Adalah memberikan makan Dan List dari makanan Kalian bisa lihat di IRO wiki Disini guys Dimana filir Makannya garlet Jadi kita harus Stok garlet Kita harus cari tau Dimana garlet Itu bisa dibeli Oke Jadi disini Kita bisa lihat guys NPC yang menjual Oke Di Kevin ada Kevin ada Nah disekitar sini guys Coba Coba ya Oke Di NPC ini Dia punya garlet Jadi mungkin kita Butuh beberapa Mungkin 100 200 Kayaknya Coba ya Kita stok 200 dulu Nanti kalau habis Kita kesini lagi Jadi Dengan garlet yang ada disini Kita Beri makan dia Jadi intinya Hangar 30 Kita kasih makan Hangar 40 Kita kasih makan Dia bakal nambah Hangar 50 Kasih Hangar 70 Kasih Hangar 70 Kasih Hangar 80 Kayaknya masih dikasih Nah Jangan kasih Sampai dia Hangar Jadi guys Mentok Kalian lihat Emoticon tadi Emoticon si filir Kalau kita kasih makan Dia di Sekitar Hangar 80 Sampai 100 Dia bakal keluar Emoticon Yang berbeda Jadi Jangan Kasih makan Dia ketika Tingkat Kelaparannya Lebih dari 80 Kayaknya tadi Kalau gak 70 80 Jadi intinya Gitu guys Kasih makan Sekitar Di bawah 70 Kalau gak salah Nanti kalian Bisa lihat Emoticonnya Kalau kalian Masih Belum yakin Kalau Kalau misalnya Aku lupa juga Jadi Disini Kita coba Levelingkan Si filir dulu Coba ya Sebenernya Nge-leveling Si filir Itu gak Gak terlalu susah Yang susah adalah Membuat Intimasinya Menjadi Loyal Oke Oke guys Kenapa Filir kita bisa Auto attack Ini aku akan Tunjukkan ke kalian Kenapa Bisa dia Auto attack Dan dia Bisa jalan Sendiri Itu Dengan Cara AI Namanya AI Itu biasanya Ada di Folder Nova Novarro Kalian Jadi kalian Perlu masuk Ke Foldernya Novarro Ini adalah Folder Novarro Yang biasa Guys Jadi Biasanya Di folder Novaro Kalian Sudah ada Folder AI Kalian bisa Masuk Kesini AI Itu Artificial Intelligent Jadi Kepintaran Buatan Yang dimasukin Ke Modulus Kita Disini Udah ada Jadi kalian Masuk ke Folder AI Terus User AI Terus Kalian Jalankan Config Jalankan Aja Nah disini Nanti ada Pengaturan Aku Lupa Pengaturan Yang mana Kalian Coba Coba Dulu Jadi Untuk Untuk Membuat Human Julus Kalian Bisa Auto Attack Kalian Mungkin Harus Fokus Ke Bagian Auto Buff Ini Gak Gak Terlalu Auto Skill Mungkin Butuh Tapi Nanti Aja Basic Option Mungkin Disini Aku Sebenernya Udah lupa Cara Settingnya Karena Udah lama Guys Udah lama Aku Setting Ini Jadi Udah Beberapa Tahun Yang Lalu Kayaknya Dan Aku Lupa Settingnya Di Sebelah Mana Kalian Bisa Coba Satu Satu Mungkin Aku Bakal Carikan Buat Kalian Sebentar Oke Disini Idle Walk Idle Walk Distinct Aku Aku Akan Tunjukkan Ke Kalian Bagaimana Cara Kerja Dari Idle Walk Distinct Contoh Aku Berikan Contoh Untuk Kalian Disini Aku Setting Ke 8 Apply Setting Setelah Itu Coba Bentar Kita Lihat Si Filir Oke Belum Belum Efek Oke Aku Akan Tunjukkan Ke Kalian Ya 8 Jadi Kita Atur Tadi Ini Di Angkat 8 Dia Semakin Jauh Dan Disini Aku Atur Dia Untuk Jalan Secara Cross Jadi Banyak Sekali Jadi Dia Bisa Kotak Dia Bisa Random Dia Bisa Linear Aku Gak Tahu Ini Apa Circle Ini Root Circle Ini Aku Gak Tahu Ini Apa Tapi Circle Ini Dia Melingkar Di Sekarang Aku Pilih Yang Bagian Cross Tapi Yang Aku Masih Belum Tahu Yang Mana Yang Membuat Dia Auto Attack Oke Aku Tunjukkan Kalian Lagi Oke Kayaknya Jadi Aku Gak Tahu Kalian Bisa Lihat Ini Apa Enggak Karena Tulisannya Kecil Banget Di Bagian Kalau Aku Ingat Di Bagian Sini Homunculus Tactic Guys Disini Ada Basic Behavior Default Homunculus Tactic Default Basic Behavior Ini Aku Setting Attack Hike Coba Aku Buat Dia Ignore Apakah Dia Auto Attack Di Bagian Sini Oke Coba Apply Setting Disini Kalian Bisa Lihat Dia Bisa Auto Attack Monster Yang Ada Di Go Payon Jadi Settingan Fillir Ku Yang Sekarang Dia Auto Attack Monster Yang Tipenya Agresif Kita Akan Coba Lihat Dia Karena Kita Udah Setting Dia Ignore Dan Kita Udah Apply Setting Kita Coba Karakter Select Terus Kita Masuk Apakah Dia Masih Aggro Kita Coba Oke Kita Lihat Disini Dia Tidak Mutkul Oke Kita Dapat Guys Jadi Auto Attack Ada Disini Jadi Di Di Oke Disini Kita Banyak Sekali Tapi Aku Gak Tau Dia Maksudnya Apa Attack Low Attack Last Attack Top Snap Ini Aku Gak Tau Or Yang Gak Tau Mungkin Kalian Bisa Coba Sendiri Jadi Di Bagian Ketiga Sini Guys Type Ketiga Homunculus Taktik Dari SCI Configuration Utility Yang Di Folder I Tadi Guys Jadi Disini Coba Attack Low Disini Homunculus Kita Nggak Nyerang Kita Karakter Select Oke Kita Bisa Lock Kampret Mati Kau Zombie Mati 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 Semua Iya Ada Zombie Card Semain Koleksi Oke Kita Coba Karakter Select Guys Kita Setting Nadi Attack Low Oke Disini Ya Ya Attack Low Dia Bisa Auto Attack Ya Bisa Dia Rame Disini Coba Kita Flywing Apakah Dia Bisa Nyerang Monster Poring Yang Nggak Agresif Oh Poring Maksudnya Oh Bisa Oke Jadi Attack Low Use Use Attack Skill Ini Aku Nggak Tahu Skill Coba Nggak Tahu Nanti Mungkin Kalian Bisa Coba Coba Sendiri Guys Disini Ada Auto Skill Oke Kita Buat Si Filir Filir Kita Bisa Menggunakan Skill Moonlight Ini Coba Jadi Sekarang Settingan Ini Kita Nggak Bisa Auto Oh Tapi Tapi Dia Udah Auto Fleet Move Tapi Dia Nggak Bisa Auto Moonlight Nah Yang Bisa Auto Moonlight Ini Guys Jadi Kita Mau Setting Dia Bagaimana Cara Dia Bisa Auto Moonlight Disini Di Sekitar Auto Skill Option Oke Di Bagian Sini Kita Coba Skill Class Any Skill Apply Setting Oke Sekarang Kita Akan Coba Relog Apakah Dia Bisa Auto Skill Coba Kita Lihat Ya 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 Any Skill Guys Disini Any Skill Non Home S Skill Home S Skill Home S Adalah Tipe Lanjutan Dari Homon Killus Nanti Kita Aku Minta Kalian Buat Intimesi Menjadi Loyal Nanti Kalian Akan Tahu Bagaimana Proses Membuat Homon Killus Kita Menjadi Homon Killus S Atau Lanjutan Dari Homon Killus Oh Jadi Sekarang Dia Cuman Ngeskill Doang Nggak Ngetack Nggak Ada Attack Nya Iya Kayaknya Coba Coba Apakah Dia Bisa Skill Bisa Mukul Biasa Bisa Tapi Dia Ketika Mukul Red Dia Nggak Dia Menggunakan Skill Aneh Oke Oke Lumayan Lumayan Guys Jadi Disini Attack Low Terus Skill Kelas Any Skill Snap Oke Nggak Tahu Coba Di Uncheck Coba Di Echeck Kalian Coba 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 Sendiri Guys Terus Yang lainnya Kalian Juga Coba Sendiri Intinya Sekarang Sudah Lumayan Dia Bisa Auto Attack Dia Bisa Jalan Sendiri Tapi Anehnya Ketika Dia Memukul Oke Oke Sudah Lumayan Cukup Lumayan Guys Dia Bisa Auto Attack Oke Buat Kontrol Buat Kontrol Humane Lulus Kalian Bisa ALT Klik Kanan Kalian Bisa Mengatur Dimana Dia Harus Jalan ALT Klik Kanan Terus Untuk Menyerang Monster Tertentu Kalian Bisa ALT Klik Kanan Monster Dua Kali ALT Klik Kanan Monster Dua Kali Dia Akan Menyerang Monster Yang Kalian Tunjukkan Oke Oke Family Ya leveling ini gak susah tapi intimesi ini yang susah jadi video selanjutnya mungkin bakal nunggu sampai intimesinya loyal dulu guys tadi aku akan tunjukkan bagaimana membuat si homonyulus kalian menjadi tipe S homonyulus S atau homonyulus selanjutan jadi kalau kalian lihat disini dia bentar di bagian bawah bagian paling bawah disini ada homonyulus sistem homonyulus biasa dan juga homonyulus S homonyulus S dia ada lima tipe yang kalian lihat barusan itu yang di awal video di di ether dan juga di video sebelumnya yang waktu aku GB roju aku pakai di ether dia tipe skill guys attacknya enggak begitu besar tapi dia punya skill area dan juga dia HPnya gede banget kenapa aku pilih ini dulunya karena buat farming jadi dulu aku bisa buat pakai si di ether ini buat AFK farming AFK farming di Joperos jadi di ether yang mukul barangnya masuk ke karakter kita dan kita AFK tinggal nunggu inventory kita penuh 90% itu kita jual barangnya di NPC dan itu adalah AFK farming yang yang dulu kita bisa lakukan tapi sekarang udah nggak bisa oke jadi guys sekarang homonyulus dengan bisa auto attack nanti jadi di video selanjutnya akan menunjukkan kalian Bagaimana apa yang terjadi ketika intimasinya sudah menjadi loyal dan level kita level homonyulus kita level 99 oke jadi sekarang mungkin itu dulu bagaimana cara membuat homonyulus dari awal ya kan di awal video dan aku sudah mencontohkan buat kalian dimana tempat-tempatnya juga kalau buat hunting buat kalian yang susah hunting ketika kalian menjadi alkemis jadi buat kalian yang susah hunting saat kalian alkemis aku akuin huntingnya alkemis susah banget kalian bisa pergi ke let go Eden di sini banyak sekali karakter yang membuka lowongan ya kan LFM itu looking for member kalian cari looking for member level 85 biasanya agak susah agak lama carinya contoh lain kalian bisa membuat satu room chat dengan level kalian 85 plus jadi aku akan tunjukkan level kita 141 oke oke di sini ada quest guys di papan ini kalian bisa ajak nomor papannya di sini ada tiga macam quest level 85 sampai 114 jadi mungkin buat tipe alkemis dia bakal ngambil yang ini tapi karena kita level 141 kita masih belum bisa bilang tomatisnya kita ambil yang kedua yang kedua kita harus membunuh read dan ajitus jadi sekarang kita bisa posisinya enggak lagi party seharusnya setelah kalian ngambil ini ngambil quest papan kalian cari party disini dengan cara mencari yang LFM looking for member atau kalian bisa buka room seperti ini misalnya yang kita tadi 114 115 plus plus looking for party jadi kalau kalian buka seperti ini nanti kalian tunggu kalian akan di invite mungkin agak lama tapi levelnya bakal cepet guys kalian aku jamin setelah kalian cari seperti pasti pastikan sebenarnya alkemis itu dia tipe nggak bisa tipe Demek karena belum ada Demeknya karena alchemis di kelas alchemis dia enggak punya Demek jadi aku saranin ketika kalian ke misalkan alchemis kalian buat tipe agi dan fit itu adalah tipe tank kalian bisa reset statipai perontana reset stat kalian menjadi tipe fit dan agi setelah itu kalau ngomong ke mbc ini setelah kalian dapat party kalian ngomong ke mbc ini kalian masuk can you work me setelah itu pilih level yang tadi kalau kalian 85 ya 85 maka karena kita ada di sini maka kita masuk ke keven dungeon Oke disini tugas kalian sebagai alchemis yaitu nge-mob atau ngumpulin monster Oke filir kita mati ya nge-mob adalah ngumpulin monster seperti ini nge-mob guys Oke setelah kalian mau kalian arahkan ke anggota party kalian hai 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 hati-hati kalau kalian nge-mob kalian bisa mati guys kalian bakal sering mati tapi aku jamin levelnya kenceng banget jadi tugas kalian adalah nge-mob seperti ini ngumpulin lalu arahkan ke anggota party kalian setelah itu anggota party kalian pasti bakal membunuh monster yang kalian kumpulkan dan eksperien yang didapat dari monster bisa bakal masuk ke karakter kalian Oke untuk ekip ekipnya si alchemis kalian bisa lihat di IRO wiki ya kan berbahaya jadi duh waduh 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 enggak enaknya tipe nge-mob dia pasti bakal sering mati tapi enggak masalah kalau kalian mati tinggal pergi ke Eden lagi pergi ke Eden minta heal setelah itu kalian balik lagi ke sini kan you are me terus ke bagian dua jadi ini namanya quest grams guys disini banyak sekali yang party nah contohnya itu barusan ini adalah party guys jadi disini biasanya mereka berdua-dua disini berdua bilas dan tugasnya macem-macem ada yang support ada yang mobber ada yang DPS jadi tugas si priest dia bakal nge-heal tugas si mobber dia harus ngumpulin monster tugas DPS dia harus membunuh monster yang dikumpulin oleh si mobber jadi DPS support mobber ada 3 dan kita diserang disini jadi buat ekip kalian bisa lihat di IRO wiki alchemist disini biasanya dikasih statusnya ini kak trefo buat kalian yang tipe nge-mob dan butuh ini kayaknya kak trefo agibuil jangan dulu dah mending dia auto-attack terus tapi agibuil lumayan pakai juga terus dia bisa tipe healer juga healer dia potion pitcher potion pitcher ini guys tapi kalian butuh wet pot kalian bisa gunakan ini buat support jadi kalian tugasnya support lagi bukan lagi seorang mobber kalian bisa jadi support disini oke homonjulus killer ini belum belum kepake di grams kayaknya mungkin kalian bisa jadi potion support atau kalian bisa jadi kartu devolution build ini dia tipe agi agi dan fit dia nge-mob guys terus ekipnya mungkin oh Eden ekip Eden aja kayaknya cukup nih bukan Eden yang ekip Eden yang ini yang kita pakai sekarang jadi bahkan kita level 141 masih masih pakai good Eden karena masih belum tahu dan masih nggak punya duit buat beli jadi nanti sekitar kalian genetik mungkin kalian butuh ekip yang lebih banyak lagi nah disini ditunjukin apa-apa saja ekip yang kalian butuhkan disini nih ero wiki komplet guys dan bisa lihat disini oke mungkin kita lihat segitu dulu dan mungkin di video selanjutnya setelah filir kita mencapai intimasi loyal oke satu lagi guys kalau kalau filir kita mati kita bisa resurek homonjulus nah jadi bedanya ada resurek seputar homonjulus itu untuk menghidupan homonjulus kita yang mati jadi untuk video selanjutnya mungkin aku bakal tunjukkan setelah intimasi kita loyal loyal dan level kita 99 jadi guys itu dulu seputar homonjulus oke buat kalian yang mau buat karakter genetik selamat mencoba ini adalah karakter yang lumayan banyak sekali peminatnya juga semangat buat kalian yang mau membuat karakter tipe genetik cuman sayang yang sekarang dia nggak bisa dibuat farming tapi buat untuk hakil kayaknya masih lumayan masih keren apalagi kalau buat GP karakter dan juga jangan lupa guys hunger jangan lebih dari 70 kayaknya dia bakal nggak nambah jadi usahakan dia dikasih makan tidak lebih dari 70 kayaknya jadi guys mungkin itu dulu terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa mampir ke channel komen videonya share like juga videonya guys terima kasih sampai jumpa di video berikutnya guys dadah dadah nah bye so bye 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 bye